Baik, dalam video sebelumnya sekarang kita udah bahas ya gimana sih caranya install BlackArch Hacking OS di VMware. Nah, kebetulan di sini ada yang request video, Bang bikin videonya tentang si Parrot OS, berarti cara installnya si Parrot OS. Oke, di sini saya akan coba membuat video dari Revly Aditya Datuk Mawan. Nah, sekarang saya minimize, saya udah download OS Parrot Security-nya, kalian bisa download di sini, ParrotSec. Nah, di sini kalian bisa pilih yang paling atas atau pilih yang download ini, langsung. Nah, di sini kalian bisa pilih yang security, di sini ada banyak jenisnya ya, ada yang home, ini untuk pemakaian yang biasa. Ada yang security edition di sini, dia ada OVS-nya juga, ada multimedia-nya juga, ada anonymity juga, jadi ada yang hack the box, ini sama aja. Buat hacking juga, tapi dia nggak ada, apa tuh, nggak ada OVS-nya ya, kalau kita lihat di fiturnya. OVS-nya nggak ada. Jadi, ini agak beda ya, dari yang security. Tapi dia speknya kecil, karena dia nggak install banyak tools. Ada yang cloud, basisnya cloud, ada yang bisa pakai docker, atau bisa pakai yang arsitek edition. Nah, di arsitek ini, dia nggak ada tools-tools yang di-install gitu ya. Jadi, kita bisa install manual di sini, kalau kita mau pilih misalnya forensik, kita cek di sini. Mau pilih password tools, kita cek di sini. Jadi, tools-tools yang spesifik yang bisa kita install. Nah, di sini ada yang pakai Raspberry, di Raspberry ini dia, oke kita cek ya. Raspberry itu dia mini komputer ya, disebutnya. Dia biasa juga buat IoT. Nah, ini. Dia juga bisa buat IoT atau mini komputer. Di sini saya punya yang Raspberry PI 3B+. Waktu dulu beli di toko online ya, online shop. Harganya Rp. 600. Ini kita bisa bikin, kita bisa jalanin si perot ini. Nah, hubunginya ke mana? Nah, hubunginya bisa ke monitor atau ke TV pakai kabel HDMI. Pakai kabel HDMI ini. Yang dua ini. Ini karena versi yang baru ya, kalau versi yang lama itu. Kalau versi yang saya sih, kayak gini nih. Hadidinnya full. Kalau ini dia ketik kecil, kotak-kotak. Ini yang versi Raspberry. Kalau di perot. Sekarang, kalau dulu tuh saya RAM-nya cuma 1GB. Tapi kalau yang sekarang, yang versi 4, itu RAM-nya udah ada yang sampai 4GB ya. Jadi udah gede banget. Kalau kalian shopping, tuh harganya sekitar Rp. 2.000.000. P4, Rp. 2.000.000. Kalau saya Rp. 600.000 dulu tuh. Karena nyoba aja. Oke, jadi ini yang versi Raspberry. Jadi kita bisa running Raspberry pakai, jadi kita bisa pakai, bisa running perot di Raspberry. Enak kan Raspberry tuh enak, bisa masukin ke kantong. Buat nyalainya bisa pakai powerbank. Nah, buat ngontrolnya bisa pakai HP. Pakai protokol VNC ya. Jadi bisa ngontrol dimana aja. Bisa konek ke TV juga, itu harus pakai kabel HDMI. Itu enaknya Raspberry. Simple. Cuman, speknya itu nggak begitu sebagus sama yang di laptop. Ya. Oke, kita lanjut. Di sini saya menggunakan Ascurity Edition. Kalian bisa download di sini. Nah, untuk ngecek bahwa file yang nggak koru, kalian bisa klik properties di sini. Klik Di sini SLA. Oke, jadi kita pakai 7Z. 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 CRC. SLA. Di sini validasinya pakai apa? Compare hash MD5 deh. Yang lebih cepat. S copy. Oke. Nah, di sini saya mau ngecek validasi apakah file layout yang saya download itu korup apa nggak. Pas saat proses download takutnya. Di sini ada korup. Kita pilih OYM. Eh, salah satu deh. Sekarang saya copy lagi. Yang SHH1. Kalau hasil hash-nya sama, berarti dia nggak korup. Not bad. Nah. Kalau hasilnya sama, C9D, C9B, 24. Nah, ini benar ya. CC9. Nah, berarti saya ini periodnya nggak korup. Pas saat proses download. Kalian bisa ngecek aja semua file. Kalau di website-nya itu ada checksum-nya, kalian bisa validasi. Nah, sekarang saya coba install. Frameware. Saya coba install di VMware si periodnya. Kita pilih files new. Kita pilih next. Nah, di sini kita pilih installer disk. Kita masukkan si ISO-nya period. Nah, period security ini. Kita open. Nah, kita pilih next. Kita pilih di sini yang Linux. Yang Linux-nya Debian. Debian 10. Kita pilih next. Perot press. Nah, memory disk-nya mau berapa? Misalnya saya pakai 40 aja deh. 40 giga. Kita next. Customers hardware. Saya mau pakai RAM 6 giga deh, misalnya. Processor-nya saya satu, karena saya di laptop. Di sini dua. Kalian nggak harus sama seperti ini. Sesuaikan dengan speknya masing-masing. Kalau ada, kita klik finish. Nah, sekarang kita coba start. Start. Nah, di sini kalian bisa install. Klik enter. Nah, di sini kalian bisa install. Nah, di sini kalian bisa install. Nah, di sini kalian bisa install. Nah, di sini adalah tampilan desktop dari si Perot OS. Jadi, kita install-nya di desktop-nya, bukan pas booting-nya. Nah, jadi kita pilih yang install Perot ini. Kita double-click. Nah, kita pilih yang next. Kita next aja langsung. Kita next aja langsung. Nah, di sini karena kita menggunakannya VMware, kita langsung RSD saja. No swap. Langsung kita klik next. Nah, di sini namanya, nama kalian bebas. Nah, ini kalau kalian lihat, ini nama Z security, nama usernya. Nah, berarti user ini, penempatannya. Nah, perot ini dia penempatannya yang ini, yang nama komputernya. Jadi, kalau kita pakai namanya Z security dan komputernya Linux hacking ID, berarti Z security add Linux hacking ID. Jadi, yang biru ini, nama komputernya, yang hijau ini, nama si user yang kita pakai. Nah, sekarang kita bisa pakai, kita bisa set password-nya. Oke, kita langsung klik next. Install. Install now. Nah, ini proses instalasinya sedang berjalan. Jadi, kalian tunggu aja sampai selesai. Nah, untuk instalasi perat ini lebih mudah ya, agak lebih cepat dibanding kalau kita di video sebelumnya, install black arts. Karena install black arts tuh toolsnya sampai hampir 3.000 tools yang dia install. Nah, tapi ini juga prosesnya lumayan agak lama sih, sekitar setengah jaman. Jadi, seperti itu. Nanti kalau udah selesai, kalian finish, nanti dia minta mau coba-coba atau mau langsung restart. Kalian bebas, kalian bisa restart dulu, atau kalian bisa mau coba-coba dulu. Kalau restart ya, langsung lebih enaknya sih. Gitu. Jadi, ini... Yang ini juga dia udah install VMware tools, jadi dia nggak harus install kayak black arts. Jadi, dia bisa full screen. Kalau black arts kan nggak. Dia kotak kecil doang, karena dia belum install VMware toolsnya. Kalau udah install VMware tools, dia lebih stabil. Si OS yang kita installnya di sini. Dan dia juga bisa full screen. Set layarnya. Nah, di sini ada tools-toolsnya, ada games-nya juga. Ada pen testing. Nah, ini tools-tools hacking nih. Banyak. Nah, ini di-application untuk pengkategoriannya. Pen testing, yang paling banyak dipakai, tools apa? Informasi gathering, vulnerability. Nah, ini toolsnya segini. Kalau di black arts kan banyak ya. Sampai... Sampai ribet ngeliatnya juga. Oke, mungkin cukup sekian videonya. Terima kasih udah nonton. Kalian bisa subscribe sama like video ini. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa di video ini. Sampai jumpa di video ini.